selamat menikmati Latar Belakang Wabah penyakit virus corona COVID-19 tersebar melalui kontak yang cepat antar manusia. Umumnya, penyakit yang diakibatkan oleh virus merupakan penyakit yang mengandalkan kekuatan pertahanan tubuh atau self-limiting disease. Sehingga, untuk menjegah tertularnya virus, sistem imunitas perlu ditingkatkan agar imunitas berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang dapat meningkatkan kegebalan tubuh adalah dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Salah satunya dengan mengonsumsi jahe merah. Senyawa dalam jahe merah memiliki sifat antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, analgesik, diuretik, anti jamur, anti kanker, dan antivirus. Tujuan penulisan artikel Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kandungan jahe merah untuk meningkatkan imunitas pada masa pandemi ini. Metode penelitian Penelitian ini merupakan studi literatur mempelajari 14 artikel yang berkaitan dengan kandungan jahe merah. Hasil berbagai tinjauan pustaka akan digunakan untuk mengetahui keefektifan jahe merah dalam meningkatkan imunitas selama pandemi. Hasil penelitian Artikel yang pertama yang berjudul Efficacy of Ginger as Adjunctive Anti-Ammotic in Acute Chemoterapy Induced Nausea and Fomiting ASHP Mid-Year Clinical Meeting menyatakan bahwa jahe juga mengandung serat kasar, vitamin, dan mineral. Jahe juga mengandung adem metal dehid, paraindol, ginger diol, ginger diacetat, ginger ron, 6 ginger sulfonic aksid, triterpenes, ginger glikolipid A, B, dan C. Artikel yang kedua yang berjudul Ginger Health Benefit Dietary Tips menyatakan bahwa Jahe juga mengandung bahan aktif anti-inflamasi dan antioksidan, antara lain gingerol, beta-carotene, capsaicin, asam kafei, kurkumin, dan salisilat. Vitamin C yang terkandung dalam jahe merah merupakan senyawa penting antioksidan yang dapat berinteraksi melawan reaksi radikal bebas. Jenis nutrisi lain pada rimpang jahe tergolong rendah, antara lain magnesium, fosfor, seng, asam folat, vitamin B6, vitamin A, riboflavin, dan niacin. Vitamin A juga merupakan antioksidan alami yang dapat melawan radikal bebas. Artikel yang ketiga yang berjudul A Ginger Project Modul Neuroinflammation, A New Approach to Neuroprotection Neuroparmacology menyatakan bahwa jahe menunjukkan efek antivirus, namun lebih banyak literatur publik diperlukan untuk membuktikan kemanjurannya. Artikel yang keempat yang berjudul Virtual Prediction of Antiviral Potential of Ginger Zinger Bear Officially Bioactive Compound Against Big and Ampro of SARS-CoV-2 Journal of Biological Research menyatakan bahwa oleh karena itu jahe merah diharapkan dapat menghambat proses infeksi virus SARS-CoV-2 pada sel inang manusia dan diharapkan dapat menjadi minuman obat oral yang baik. Artikel yang kelima yang berjudul Profil GCMS Senyawa Metabolik Sekundar dari Jahe Merah Zinger Bear Officially dengan metode ekstraksi etilacetat, etanol, dan destilasi, jurnal sains, dan kesehatan menyatakan bahwa sebuah penelitian membuktikan bahwa penggunaan GCMS atau kromatografi ke spektometri masa untuk mengukur 100 gram jahe merah menunjukkan adanya senyawa gingerin. Senyawa tersebut memiliki kandungan paling tinggi pada jahe merah yaitu 35,6%. Kemudian, senyawa kedua yang terutama terkandung dalam ekstrak etanol jahe merah adalah gingeron, yaitu senyawa yang terdapat pada akar tanaman jahe dan dapat digunakan sebagai antioksidan alami. Artikel yang ke-6 yang berjudul Lifestyle Good Line of Ginger Zinger Bear Officially as Propylasis and Treatment for Coronavirus SARS-CoV-2 Infection COVID-19 Saudi Journal of Biomedical Research menyatakan bahwa menurut hasil penelitian maksup, warga sudan yang kerap meminum jahe merah tidak akan tertular influenza atau COVID-19. Ini karena jahe merah telah terbukti memperkuat kekebalan tubuh, meningkatkan kadar IgM, dan mengurangi sirkulasi sitokinin pro-inflammasi. Pembahasan Jahe sangat populer digunakan untuk menghangatkan badan. Rasa hangat yang muncul pada jahe disebabkan oleh adanya senyawa zingeron. Karena senyawa fenoliknya, jahe memiliki sifat antibakteri yang luar biasa, yang secara efektif dapat mengendalikan penyakit virus, bakteri, dan jamur. Dari data tersebut, dalam 100 gram jahe merah terkandung senyawa vitamin C. Vitamin C yang terkandung dalam jahe merah merupakan senyawa penting antioksidan yang dapat berinteraksi melawan reaksi radikal bebas menurut Wari. Kesimpulan Kandungan vitamin C, vitamin A, senyawa zingeron pada jahe merah memiliki sifat antioksidan yang mampu meningkatkan imunitas. Oleh karena itu, jahe merah diharapkan dapat menghambat proses infeksi virus SARS-CoV-2 pada sel inang manusia, dan diharapkan dapat menjadi obat herbal yang baik untuk meningkatkan imunitas. Daftar Pustaka Daftar Pustaka Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih.